Pada saat korban Handi Saputra dan saudara Salsabila sudah berada di tepi jalan selama 5 menit, tetapi tidak ada yang membantu sehingga terdakwa berinisiatif dan memerintahkan saksi 2 dan saksi 3 untuk memasukkan saudara Handi Saputra dan saudari Salsabila ke dalam kendaraan Isuzu Penter. Kemudian saksi 2 mengundurkan kendaraan Isuzu Penter ke pinggir jalan. Lalu terdakwa memegang bagian kaki saksi 3, memegang bagian badan sebelah kanan dan dibantu oleh saksi 4 memegang bagian badan sebelah kiri. Selanjutnya mengangkat saudari Handi Saputra, ulangi saudara Handi Saputra dari pinggir jalan dimasukkan ke dalam bagasi kendaraan Isuzu Penter dengan posisi kepala terlebih dahulu, posisi terlentang. Kepala mengarah ke kanan kendaraan Isuzu Penter. I. Bahwa pada saat saudara Handi Saputra dipindahkan dari pinggir jalan, dimasukkan ke bagasi belakang kendaraan Isuzu Penter. Saksi 4, saksi 5, saksi 6, dan saksi 7 melihat saudara Handi Saputra dalam keadaan hidup dan basih bernapas serta bergerak seperti merintih menahan sakit. Sedangkan saudari Salsabila diangkat oleh terdakwa dibantu oleh saksi 3 yang diminta tolong oleh saksi 4 dengan mengatakan, Pak tolong bantu ini korban mau dibawa ke rumah sakit. Lalu dimasukkan ke dalam kendaraan Isuzu Penter melalui pintu tengah sebelah kiri dengan posisi kepala terlebih dahulu dan ditidurkan bijok tengah dengan posisi kepala di sebelah kiri, kendaraan Isuzu Penter, dan posisi kaki di sebelah kanan kendaraan Isuzu Penter. J. Bahwa pada saat dipindahkan, saksi 5 melihat saudara Salsabila telah meninggal dunia karena saksi 5 sempat merabah perut, tangan, dan mengecek nadi-nadi. Tidak bergerak dan pernafasan di hidung mulut sudah tidak berhembus. Dengan kondisi luka pada kepala bagian kanan atas di atas kuping, terdapat luka dengan diameter 10 cm dan mengeluarkan darah. Kepala bagian belakang terdapat luka dengan diameter 3 cm dan mengeluarkan darah. Serta kaki sebelah kanan patah. K. Bahwa setelah saudara Handisa Putra dan saudari Salsabila berada di dalam mobil, saksi 5 berkata, jangan dulu dibawa sebelum ada petugas atau keluarga korban datang. Namun terdakwa merintahkan saksi 2 dan saksi 3 untuk segera masuk ke dalam mobil dan langsung pergi meninggalkan lokasi ketelakaan dengan posisi saksi 2 sebagai pengumudi. Terdakwa duduk di depan sebelah kiri samping pengumudi, dan saksi 3 duduk agak sedikit jongkok di jok tengah bersama saudara, ulangi bersama saudari Salsabila. L. Bahwa saat dalam perjalanan saksi 3 menyampaikan saran kepada terdakwa agar kedua korban dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Akan tetapi terdakwa menolak dengan mengatakan, udah ikuti perintah saja, lagian dia sudah meninggal kok. Lalu saksi 2 berkata, izin bantu saya pak, saya punya anak dan istri. Kemudian karena saat itu terdakwa melihat saksi 2 mengumudi dalam kondisi kurang konsentrasi, badan gemetar dan berbicara terus, sehingga setelah 10 menit perjalanan terdakwa merintahkan berhenti dan terdakwa mengambil alih pemudi kendaraan Isusupenter untuk melanjutkan perjalanan. M. Bahwa setelah satu jam perjalanan, kendaraan Isusupenter melewati UGD Puskesmas Limbangan Garut, Jawa Barat. Tetapi terdakwa yang mengumudikan kendaraan Isusupenter melewati Puskesmas dan tetap melanjutkan perjalanan. Lalu saksi 2 berkata, kasihan bapak itu anak orang, pasti dicari orang tuanya. Mending kita balik ke Puskesmas yang ada di pinggir jalan tadi. Dan terdakwa bicara, kamu diam saja, ikuti perintah saya. Kita lanjut saja. Tetapi saksi 2 tetap memberikan saran dengan berkata, kita balik saja pak, kemudian dijawab oleh terdakwa. Ikuti perintah saya, kita lanjut saja. Kemudian saksi 2 bertanya lagi, mau di mana, ke mana pak? Lalu dijawab oleh terdakwa, kamu jangan cengeng. Nanti kita buang saja mayatnya ke sungai setelah sampai di Jawa Tengah. N, bahwa saksi 2 tetap memohon agar terdakwa untuk tidak membuang saudara Handi Saputra dan saudari Sasabila ke sungai. Tetapi dijawab terdakwa dengan berkata, saya itu dulu pernah mengobom satu rumah, gak ketahuan. Dan saksi 2 kembali berkata, Ejin, bapak saya tidak ingin punya masalah yang dijawab oleh terdakwa. Kita itu tentara, kamu tidak usah cengeng, tidak usah panik. Pokoknya cukup, kita bertiga yang tahu. Lalu terdakwa, saksi 3, saksi 2, kembali melanjutkan perjalanan. R, bahwa setelah dekat jembatan yang terbuat dari pagar bersih berbentuk bulat panjang yang tinggi sekitar 1 meter. Sedangkan jarak permukaan air dengan lantai jembatan sekitar 10 meter. Kendaraan Isuzu Penter dipinggirkan dengan mesin dalam keadaan menyala. Sedangkan lampu utama dimatikan hanya lampu senja yang hidup. Lalu terdakwa memerintahkan saksi 2 dan saksi 3 untuk membuang kedua korban ke dalam kali tajum dari atas penyembatan. Dengan mengatakan, ayo cepat keluar bantu. Lalu terdakwa keluar dari pintu depan sebelah kiri dan saksi 2 keluar melalui pintu sebelah kanan. Dan saksi 3 tidak turun. Tetap berada dalam kendaraan Isuzu Penter. S, bahwa kemudian terdakwa membuka pintu tengah sebelah kiri lalu memegang bahu dan badan saudari Sasabila sebelah kanan. Sedangkan saksi 2 memegang badan sebelah kiri. S, ulangi. Sedangkan saksi 2 memegang badan sebelah kiri saudari Sasabila. Dibantu saksi 3 mendorong dari dalam kendaraan Isuzu Penter. Kemudian badan saudari Sasabila dikeluarkan dengan kepala terlebih dahulu. Terdakwa dan saksi 2 membawa saudari Sasabila dan diletakkan di pinggir jembatan dengan posisi kepala mengarah ke Kali Tajum. Selanjutnya terdakwa dan saksi 3 menerong atau melepas saudari Sasabila ke Kali Tajum. Ketika itu terdengar suara benda jatuh ke dalam sungai. D, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi 2 kembali ke kendaraan Isuzu Penter. Terdakwa membuka pintu belakang yang diikuti oleh saksi 2. Dan setelah pintu kendaraan Isuzu Penter terbuka terdakwa dan saksi 2 mengangkat saudara Handi Saputra dari kendaraan Isuzu Penter dengan cara saksi 2 memegang kaki sebelah kanan kemudian digeser dan memegang bahu tangan sebelah kanan saudara Handi Saputra. Sedangkan terdakwa memegang kaki sebelah kiri dan bahu sebelah kiri korban dibantu oleh saksi 3 dan mendorong tubuh Handi Saputra dari dalam kendaraan Isuzu Penter. Dan terdakwa saksi 2 mengangkat saudara Handi Saputra ke tepi nyembatan kemudian meletakkan di pinggir nyembatan dalam posisi kaki mengarah ke sungai. Sedangkan saksi 3 tetap di dalam kendaraan Isuzu Penter. Bu! Bahwa terdakwa dan saksi 2 kemudian mendorong atau melepas tubuh saudara Handi Saputra ke Kalitajum. Ketika itu saksi 3 mendengar suara benda jatuh ke dalam sungai. Setelah itu terdakwa saksi 2 dan saksi 3 melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta menggunakan kendaraan Isuzu Penter yang dikemudikan oleh saksi 3. terdakwa. Terima kasih.